Intro Kehidupan penyanyi cantik satu ini sudah lama tak tersorot Muncul sebagai juara tiga sebuah ajang pencarian bakat menyanyi Namanya justru semakin meredup Baru-baru ini namanya kembali menjadi perbincangan hangat Semua tak lepas dari pilihan hidup yang diambilnya Dulu ia juga diperbincangkan lantaran rumah tangganya yang kurang harmonis Dilansir dari tribunewsmaker.com Pernikahannya dengan sang suami kala itu harus berakhir dengan perceraian Sosok penyanyi yang dimaksud yakni Nania Yusuf Atau yang lebih dikenal dengan nama Nania Idol Nania Idol merupakan juara tiga Indonesian Idol 2004 Ia bersaing dengan Joy Tobing dan Delon Tamrit kala itu Lama tak terdengar kabarnya Nania Yusuf kini muncul dengan kabar mengajutkan Nania Yusuf sudah lama tak muncul di layar kaca Ternyata penyanyi berusia 39 tahun ini Sudah 14 tahun menjanda Nania Idol cerai dari sang suami Eka Apriyandi Nugraha di tahun 2008 silam Padahal kala itu Nania Idol dan Eka Apriyandi baru dua tahun menikah Dari pernikahan tersebut Nania Idol dan Eka Apriyandi Karunye seorang putri Isu orang ketiga mewarnai perceraian Nania dan Eka Apriyandi Muncul kabar Nania Idol memilih bercerai Karena sang suami kala itu diam-diam sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizinnya Namun ketika ditanya soal kabar orang ketiga Nania Idol pun membantah Ia mengatakan perceraiannya disebabkan oleh perbedaan prinsip Lahir sebagai seorang muslim Nania Idol sempat pindah keyakinan di tahun 2009 setelah membaca Alkitab milik rekannya Bahkan Nania Idol pindah keyakinan setelah menjalankan sholat tahajud Keputusan Nania Idol untuk pindah keyakinan ini ditentang oleh sang ayah Tadi restri keputusan anak ayah Nania Idol membakar baju hingga lukisan putrinya Bahkan sang ayah sudah menganggap Nania Idol meninggal Kini sudah 14 tahun Nania Idol menyandang status janda setelah bercerai dari Eka Apriyandi Mantan kekasih Semi Simorangkir ini belum terlihat kembali menggandek pria pilihannya Nania Idol sendiri fokus meniti karir dan mengurus anak Ia juga masih aktif bernyanyi secara off-air Melalui akun Instagram pribadinya Nania Idol kerap membagikan aktivitasnya Penyanyi kelahiran 1 September 1983 ini juga baru saja merilis single baru Di bulan Februari lalu yang berjudul Cintaku Bukan Begini Setelah 13 tahun menjadi seorang Nasrani Nania Idol kini putuskan untuk mu'alam Tiga satu anak ini kembali menjadi seorang muslim Kabar ini dibagikan oleh Nania Idol dalam akun Instagram pribadinya Di bimbing Gus Miptah Nania Idol kembali memeluk agama Islam Nania Idol pun membeberkan alasannya mengapa dirinya kembali menjadi seorang muslim Semua tak lepas dari ucapan sang ibu soal kematian Nania Idol tersentuh ketika sang ibu bertanya siapa yang akan mendoakannya jika meninggal nanti Dibantu Gus Miptah Nania Idol akhirnya mengucapkan syahadat pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu Mengetahui putrinya kembali menjadi seorang muslim Ibunda Nania Idol sampai menangis dan sujud syukur Beban ku udah hilang selama ini mami mantau lewat doa Sampai gak pernah terlewat puasa Senin dan Kamis ujar Nania Idol tirukan ucapan sang ibu Keluarga Nania Idol juga bersyukur hingga mendoakan yang terbaik untuk Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye